Intro Oke, cek, cek Selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian semua? Ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang galau? Oke, ini sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya Ada tiga tipe manusia Mungkin yang sudah pernah dengar ini akan senyum-senyum sendiri Ada tiga tipe manusia Dalam menjawab kabar Kalau Ditanya bagaimana kabarnya Kalau orang rata-rata Pasti jawabannya baik Baik pak, baik bu Itu rata-rata semua pasti akan jawab seperti itu Kalau Di bawah rata-rata ya Bagaimana kabarnya Pak stres, pak galau Diputusin pacar, itu di bawah rata-rata biasanya Tetapi ada yang Di atas rata-rata Bagaimana kabarnya Sehat pak, luar biasa Itu artinya Mereka Optimis terhadap Apa yang dia lakukan pada hari itu Kalau saya tanya ke kalian semua Bagaimana kabarnya? Jawabannya? Wah masih lemas nih Bagaimana kabarnya? Oke Dia paling belakang tuh Pak galau pak Kemarin saya diputusin Oke Itu Sedikit apa ya Biar nak tegang saja Ini Seperti info yang sudah kalian dapatkan Bahwa ini Kita Pelaksanaan Mata kuliah Kewirausahaan Dengan Gaya yang berbeda Biasanya kalian bertemu saya Pak Indi Budesi Di kelas Sekarang kita Berempat Bertiga Dan ditambah Seorang narasumber Satu jadi berempat Kita Tampil bersama-sama Kita bukan Nge-ban sekarang Tetapi memberikan materi Oke Selanjutnya Saya ingin memperkenalkan Narasumber kita Yang Tentunya Akan memberikan Materi Memberikan pengalaman Beliau Kepada kalian Beliau bernama Mas Yanto Lu Mas Yanto Bisa dipanggil Mas Yanto Kemudian Dari segi Pengalaman Kalau di CV-nya Banyak sekali Beliau pernah Menjadi General Manager Kemudian Saat ini juga Sebagai CEO Dan Co-founder Di PT Petani Indonesia Sejahtera Kalian juga bisa Lihat di slide CV beliau Saat ini juga Beliau sedang Menempuh pendidikan Di Satya Wacana Christian University Mengambil Business Management Jadi Fokus beliau Memang Expert beliau Ada di Business Management Terkait dengan Marketing Pemasaran Dan sebagainya Beliau juga Menuliskan disini Bahwa Menyukai tantangan Menyukai tantangan Jadi Silahkan Berikan pertanyaan Sebanyak-banyak mungkin Kepada Mas Yanto Karena beliau Suka tantangan Tantangan yang berupa Pemikiran-pemikiran Gagasan-gagasan Ide-ide dari kalian Terkait dengan Entrepreneurship Siap semuanya Siap semuanya Oke Nah mungkin itu Untuk CV beliau Selanjutnya Mungkin Pak Indi Bisa Ini karena Moderatornya Dua Agak bingung juga Oper-operan Kayak main bola Silahkan Pak Indi Lanjutkan Ya Seperti dibilang Sama Pak Andika Tadi karena Moderatornya Dua Jadi kita berbagi Peran Jadi Pak Andika Tadi bagian Memperkenalkan Dan intro Di awal Nah saya mungkin Disini ingin mengingatkan Bahwa seperti yang ada Di poster Yang sudah disebar Di grup Ya dari mahasiswa Dan tadi sudah ditampilin juga Bahwa tema kita Hari ini Itu lebih kepada How to build Start up from nothing Nah jadi Disini sudah ada Pemateri yang luar biasa Mas Yanto Yang sudah dikenalkan Sama Pak Andika Tadi Kemudian disini juga Adik-adik mahasiswa Karena backgroundnya Pak Yanto kan Setahu saya tadi Dari CV-nya Pak Andika Banyak di aktivitas Yang berkaitan dengan Pertanian dan bisnis Nah jadi Mungkin kalau saya analogikan Adik-adik mahasiswa disini Sebenarnya Karena ini adalah Sudah masuk Pertengahan semester Jadi adik-adik mahasiswa Disini itu sudah Bibit yang sudah mulai Tumbuh sebenarnya Pak Yanto Jadi Adik-adik mahasiswa ini Bagaimana Di hari ini Akan diberikan pupuk Oleh Pak Yanto Agar Memiliki ide-ide Dan gagasan Yang Itu akan Menyuburkan dia Dan semakin Mengkokohkan nanti Kedepannya Jadi Ini fondasi yang penting Dan Nanti adik-adik mahasiswa disini Juga Ada beberapa Yang sudah siap Dengan ide-idenya Tadi dia bilang Jadi Sudah ada yang Membawa brosur Dari ide bisnisnya Yang nanti mungkin akan Di sharing juga Nanti Nah mungkin Langsung saja Karena Mungkin ini hal yang Sangat-sangat Ditunggu-tunggu Dalam sesi perkulian Sesi perkulian Kewirausahaan ini Jadi mungkin Langsung saya berikan Kepada Pak Yanto Mas Yanto Untuk Mengisi Kegiatan Sharing Session hari ini Saya persilah Cek Saya izin berdiri saja Karena Saya kan berurutan dosen Saya Lahir sedikit Tadi Saya dibilang Luar biasa Jadi Kalau saya bilang Saya belum ada apa-apanya Saya masih belajar Saya belajar banyak Kemarin malam Sama Bu Desi Ketemu Pak Indi Yang masih muda Saya kaget Pak Andika Yang masih muda Tapi sudah menjadi Dosen apalagi S3 ya sekarang Wah itu Luar biasa Saya buka dengan Assalamualaikum Walaikumsalam Salam Salam kebajikan Dan selamat pagi Untuk semuanya Saya izin kebawa Teman-teman Saya punya Yel-Yel Kalau Cara Mata kuliah Saan Tapi kalau teman-teman Lemes Itu Saya pikir Belum bisa menjadi Pengusaha Karena kalau usaha Atau pengusaha Itu selalu mulai Dari mimpi Saya punya Satu Yel-Yel Yang sangat singkat Saya pengen Teman-teman Teriak Jadi Kalau saya bilang Undiksa Mungkin ya FTI Undiksa Teman-teman harus teriak Semangat-semangat Joss Bisa gak Nanti Nanti yang kedua kali Dengan beli siapa Handy Nanti yang kedua kali Beli Handy yang akan menonton kita ya Oke Saya tes ya Yang pertama ya Jadi kalau saya teriak FTI Undiksa Teman-teman Semangat-semangat Joss Itu keluarin semua energinya Yang Sekencang-kencangnya Kalau ada yang mau loncat Loncat sekalian Gak apa-apa Oke Saya tes ya FTI Undiksa Yang kedua Nanti dibimbing sama Teman saya Yang Saya akan nambahin kata Acele Joss Jadi FTI Undiksa Semangat-semangat Joss Acele Joss Gitu ya Bisa ya teman-teman ya Bantu saya ya Yuk berdiri dulu yuk Disini yuk Tes tes FTI Undiksa Semangat-semangat Acele Joss Acele ID Joss Ulangi Ulangi ya Ulangi ya FTI Undiksa Semangat-semangat Acele Joss Lagi-lagi Sampai sempurna ya Teman-teman ya FTI Undiksa FTI Undiksa Acele Joss Joss Oh beda Terima kasih ya Oke teman-teman Saya langsung saja Ijinkan saya memperkenalkan diri lagi Tadi beberapa CV Saya sudah dibacain Dan Nama saya Yanto Nama Yanto ini Sebenarnya nama pemberian dari Jawa Kalau Yanto Atau belakangnya Oh itu kan selalu identiknya dengan Jawa Tapi asal saya itu bukan dari Jawa Asal saya itu adalah Kota yang sangat terpencil Tidak sebesar Di daerah Apa Buleleng disini ya Tidak sebesar sini Kalau teman-teman cari di Google Itu nama kota kelahiran saya itu Pemangkat Kalau teman-teman cari itu bingung kayaknya Google itu nyarinya kemana sih kota pemangkat ini Jadi kalau saya bilang Singkawang Sekarang menjadi kota toleransi nomor satu di Indonesia Nah kurang lebih 45 menit Itu durasi dari kota Singkawang menuju kota saya Jadi artinya Saya lahir dari kota yang sangat kecil Sangat berdalaman Tidak ada apa-apanya Saya ingat dulu ketika Saya tumbuh berkembang Di Pulau Jawa itu teman-teman Udah ngomongin Kalau gak salah dulu tuh PS Udah mulai Nintendo ya Kalau gak salah tuh PS ya Kalau di saya tuh masih belum ngerti disana Disana tuh kita ngertinya main karet Peta umpet gitu kan Loncat sana loncat sini Itu gak jelas gitu kan Nah Seiring Apa ya Progres kehidupan Saya pindah ke kota Pontianak Untuk menyelesaikan sekolah saya SMP dan SMA Dan saya punya satu kesempatan Untuk ke Jogja Melanjutkan studi saya S1 Saya ini geraknya bidang pertanian Tapi S1 saya manajemen Nah menarik kan ini Ini nanti teman-teman FTI Ya harapan saya teman-teman menjadi Cyber security Pro gamer Atau apapun itu Nah Saya menempuh S1 di Jogja Jadi sekarang Saya masih menempuh S2 Itu di Kota kecil lagi Salah tiga Di UKSW Nah itu gambaran Apa Profile dari saya Nah Teman-teman jangan sungkan Kita banyak ngobrol ya Jadi saya sama seperti teman-teman Ya bahkan disini saya lihat Udah lebih maju banget ya Udah ada Apa Mixonya Usaha lagi ya Kemarin saya muter-muter Karena nyampainya malam Gak begitu kelihatan Tapi disini jauh lebih maju Daripada kota kelahiran saya Oke Karena ini wira usaha Disini yang pengen Lulus langsung jadi pengusaha Ada gak? Ada Ah Baju putih Coba Kenapa pengen jadi pengusaha? Namanya siapa? Baik Perkenalkan Nama saya Juan Pratama Saya dari Kenapa saya ingin Langsung jadi pengusaha Karena Saya mungkin sedikit dari saya kenapa saya ingin selesai kuliah langsung menjadi pengusaha karena saya ada keinginan untuk memulihkan keadaan ekonomi orang tua dimana ekonomi orang tua saya saat ini tergolong sangat rendah lah jadi saya ingin menaikkan ekonomi orang tua mungkin sekian terima kasih kita gak bawa kaos ACLID ya kita gak bawa kaos ACLID ya oke thank you ya ini impi yang sangat mulia ya mimpi sama seperti saya kok mas saya juga lahir dengan anak tunggal keluarga saya bukan pengusaha ayah saya seorang buru buru maple ibu saya rumah tangga saya generasi sandwich ibu saya sudah 70-an ayah saya sudah 80-an saya masih millennial 30-an dan sekarang status saya belum nikah nah itu yang saya bilang generasi sandwich seperti itu nah betul yang dikatakan teman kita teman-teman kalau pengen menjadi seorang pengusaha itu harus mulai dari mimpi kalau berbicara mimpi itu mimpi yang harus matanya terbuka jadi jangan hanya dibawa mimpi sorry sorry teman-teman bentar ya oke kita lanjut ya teman-teman ya teman-teman itu harus mulai segala sesuatu dengan mimpi ya mimpi itu harus punya mata terbuka jadi apa yang teman-teman ucapin apa yang teman-teman pengenkan apa yang teman-teman pengen menjadikan sesuatu itu itu dilakukan secara mata terbuka dan eksekusi setelah itu kita belajar bareng seperti apa yang teman-teman mimpikan itu benar gak geraknya seperti itu ini saya terinspirasi tahun 2013 saya masih kerja di Jakarta salah satu perusahaan lokok terbesar di dunia bahkan sekarang nomor 2 itu GTI kalau teman-teman tahu camel apa ya kalau 2019 kemarin baru beli apa nah itu perusahaan saya dulunya ketika saya jalan berkeliling saya ketemu satu pengamen yang sudah 3 tahun menetap di lokasi tersebut jadi biasa abis briefing pagi saya keluar saya cari makan itu berhari-hari saya selalu melihat pengamen ini nah pengamen ini punya mimpi mimpinya adalah pengen menjadi penyanyi sukses walaupun dia punya keyakinan gak bisa kenapa? karena yaudah berkali-kali audisi tapi masih gak bisa tapi yang saya salut itu adalah dia melakukan mimpi itu dia melakukan mimpi itu dengan konsisten jadi teman-teman ketika punya mimpi itu harus dengan mata terbuka apa yang teman-teman pikirkan apa yang teman-teman inginkan dan apa yang pengen teman-teman kerjakan itu kerjakan dengan konsisten oke nanti sambil saya jalan teman-teman kalau ada pertanyaan tanya aja ya jadi santai aja kita tadi udah disinggung sama Budesi kita bukan kuliah ya kuliahnya berbeda gitu teman-teman nah saya sekarang bergerak di bidang startup ada yang tahu gak startup itu apa sih? karena sampai saat ini ketika saya jadi pembicara di beberapa kampus selalu apa ya punya definisi sendiri terkait dengan startup saya pengen perempuan deh siapa yang namanya? nama saya Cecil Cecil kalau menurut saya startup itu dari yang saya tonton-tonton gitu dari drama Korea itu kayak suatu perusahaan gitu mungkin itu aja thank you ya Cecil pasti nontonnya TikTok nih akun TikToknya apa? oke ya startup itu adalah ya kita belajar ya esensinya itu adalah bisnis ya bisnis esensinya bisnis ya karena kebanyakan itu mahasiswa selalu bilang startup itu teknologi betul tapi kita mikirin dulu adalah bisnisnya kita lihat lagi jadi startup itu adalah sebuah organisasi itu yang mencari keuntungan untuk menjual produk atau jasanya itu bicaranya startup nah kita lihat lagi teman-teman jadi apa itu fungsi teknologi di startup ya ini kan teman-teman FTI ya nanti saya coba challenge di terakhir presentasi saya ya kemarin juga udah ngobrol sama Budesi apakah teman-teman bisa gitu kan ya jadi kalau bicara startup itu ada teknologi yang membantu scale up ya contoh teman-teman tiktok dan kalau kita lihat saya ingat tiktok itu di Indonesia itu ramainya karena mas Bowo ya ada yang tahu gak mas Bowo siapa? saya gak tahu sih tapi saya tahu itu anak-anak usia yang seperti teman-teman yang memperkenalkan tiktok ya waktu itu sempat rame vilar di tiga tahun sebelum covid kalau gak salah yang empat tahun itu karena tiktok dia kemana-mana dikenal seperti artis ketika saya masuk ke dalam saya lihat gak ada artinya gitu loh tapi bagi sebagian orang itu sangat luar biasa jadi hanya show sebentar ya lampunya di samping kiri samping kanan itu jadi terkenal nah itu namanya startup scale up ya jadi kalau dulu itu orang mau jadi artis itu susah harus punya kemampuan ini harus punya ini harus punya itu ya karena teknologi yang begitu berkembang ya orang sekarang pada berbunuh-bunuh bangun startup itu untuk mendistract ya itu yang tadi kita bilang tiktok saya percaya semua disini pasti punya tiktok ada yang gak punya tiktok gak disini oh gak punya ini mainnya apa ini mainnya mainnya apa facebook gitu facebook ya oke atau friendster belum ada kayaknya oke nah kita masuk lagi teman-teman jadi startup itu adalah distract bisnis ya kalau teman-teman punya ide bisnis yang teman-teman sering lihat di lapang yang kebiasanya itu teman-teman gunakan teknologi untuk distract ya oke nah ya pada umumnya itu kebiasaan investor itu selalu kebanyakan membuat startup itu membuat ide ya ide langsung cari investor ya itu bagi saya salah besar ya teman-teman saya di mungkin teman-teman tahu Tani Hub saya rubok ya hidden farm itu teman-teman saya sekarang teman-teman bisa lihat apa yang terjadi di mereka tumbang ya berapa ratus miliar dibakar itu sampai uangnya habis tapi bisnisnya gak kebangun ya ya Astungkara kami sudah masuk tahun kelima walaupun dengan tengah kondisi covid yang tiga tahun sampai sekarang pemulihan ekonomi juga masih begitu sulit ya kami tetap berangkat akhirnya ya kita kita sudah di Bali nah konsepnya saya ya mungkin kalau tadi mbaknya sudah lihat startup itu apa dari beberapa media tiktok facebook atau apapun itu ya saya coba merangkum dengan konsepnya saya apa yang sudah saya lakukan selama ini untuk membangun startup saya teman-teman bisa lihat ya startup itu selalu dimulai dari hipotesa ya ketika saya masih kerja dulu saya punya impian bagaimana saya bisa punya usaha karena saya dari orang desa yang gak punya modal gak punya apa-apa saya masih kerja dan saya pindah-pindah perusahaan juga di beberapa perusahaan di Jakarta dan akhirnya ya saya menemukan satu hipotesa itu saya pengen coba gitu akhirnya tahun 2016 ya 15-16 15 saya udah punya idenya 2016 saya coba buat ya jadi kita coba buat product fit dan saya mikirin tim saya yang kuat itu seperti apa ya nanti saya gak akan menjelaskan tim yang kuat itu seperti apa kalau teman-teman ada tanya saya akan menjawab ya setelah itu poin ketiga teman-teman harus tahu adanya MVP ya jadi minimum viable product saya boost dengan boost trapping dengan uang saya sendiri ya jadi ketika saya masih kerja dulu saya punya kesempatan keliring kemana-mana saya melihat petani kita ini tanahnya subur tapi kok petaninya gak subur-subur gitu loh beda dengan negara Jepang Thailand yang sekarang udah makin maju ya Vietnam, Malaysia yang sudah bisa menemukan teknologi mengembangkan durian musangking yang produksinya begitu cepat nah saya coba melakukan jual sayur pada saat itu cuma tidak berjalan lama 8 bulan saya gagal disitu kenapa? karena banyak startup yang modalnya lebih besar tapi saya gak putus asa disitu saya punya konsisten yang saya jalankan dengan mimpi saya itu saya mulai dengan melakukan boost trapping saya buat produk ya produk pertanian tadi kalau dilihat teman-teman yang dempingin saya itu ada dua cewek cantik single kalau mau kenalan itu masih muda kan itu yang satu lulusan brawijaya pertanian yang satu dari semudang itu pertanian teman-teman mau kenalan silahkan ada Mbak Asti sama Mbak Feda kalau Mbak Asti XT di Bali terus karena dia pengen cari cowok di Bali setelah teman-teman depahmi ini teman-teman harus melakukan validasi contoh kalau tadi pengen jadi pengusaha pengen usaha apa kira-kira Mas? kira-kira pengen usaha apa? mungkin mau membuat usaha jasa jasa fotografi saya lihat di Bali potensi fotografi sangat besar apalagi bule-bule foto di ujung gunung kalau bisa yang aneh itu sangat luar biasa jadi kalau pengen menjadi seorang fotografer fotografi jangan kepengen beli kameranya dulu kalau bisa sewa dulu kalau tidak pempu sewa tanya temannya di sini siapa yang punya kamera pinjam dulu ketika sudah dipinjam atau sudah dapat sewa kamu coba melakukan jasa itu dan permintaannya ada market fit nya ada produknya ada coba ketika sudah ada profit di situ baru beli kamera jadi kalau sebelum sudah dapat market fit cobain dulu dengan pinjam punya temannya jangan beli dulu karena beli kamera itu mahal sama sama seperti saya ketika saya melakukan penjualan produk ini saya tidak langsung buat dulu yang banyak saya buat dulu beberapa dengan uang sendiri kita tes dulu seperti apa produk jadi kalau memang permintanya ada baru saya develop produk saya itu namanya startup market jadi nanti validasi kita tes dulu di kolom kecil jadi ketika teman-teman lihat produknya itu yang tadi jasa fotografinya udah ramai permintaannya biasa udah mulai beri kamera buatlah studio macam-macam setelah itu berkembang kalau udah seperti itu kamu akan paham yang namanya ekspansi ketika saya bangun ini pun kita mulai dari Banten dulu Banten itu daerah Rangkas Bada Becura 1 Malimpin dan lain sebagainya saya mulai masuk ke Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur setungkarnya di tahun ini kita baru masuk 3 bulan di Bali dan ini udah mulai pergerakan saya tahun depan masuk ke Sumatera nah ini namanya ekspansi nah ini beberapa poin yang memang saya lakukan jadi kalau misalnya yang kita lakukan ide gak berhasil seperti tadi saya bilang harus konsisten jangan putus asa cari lagi kita lakukan pivot lagi apa lagi yang bisa kita lakukan pasti ada celahnya nah ini kayaknya ya kalau idenya udah jalan watch baru kita cari investor nah saya akan jelaskin cara investor itu seperti apa ya ini startup ya tadi udah bilang jadi startup ini berbicara tentang marketing competition plan goal idea idea vision itu namanya startup ya ini tim saya ada di Jawa Timur nah ini sejarah kami kami punya mimpi ingin mengorganikan Indonesia ya jadi kalau kami bilang dengan produk yang sudah banyak di pasaran itu adalah kimia ya kami pengen punya satu mimpi untuk mengubah mendistract kita jadikan semua produk pertanian itu adalah produk organik Indonesia walaupun menurut kami sangat sulit tapi tetap kami harus lakukan itu namanya startup ya ini mimpi kami dan tahun 2023 saya baru menirikan PT Petani Indonesia Sejahtera sebelumnya saya membangun satu PT namanya Agro Tani Maju Sejahtera itu buat saya untuk tes market dan sekarang masih ada jadi saya ada dua kaki jadi saya bergerak di dua PT kurang lebih seperti itu nah ini yang saya lakukan ide-idenya prototipe yang seperti kami lakukan dari ide sampai ekspansi di daerah Jawa Timur dan Bali nah ini tagline kami kalau teman-teman buka website kami ada di ACLID ya kita pengen grow together building end to end Indonesia farming jadi kita pengen one stop solution perda petani yang sulit jual sayur kami pengen ngangkut petani yang sulit dapat pupuk apalagi perang Rusia Ukraina yang begitu panjang sampai sekarang kami bisa menyediakan pupuknya itu nanti ke depan kami menyediakan sebuah teknologi bagaimana perkampungan organik yang kami pengen bangun sampai detik ini kami sudah ada beberapa di daerah Jawa kami pengen menjadi itu lokasi turism buat orang-orang kota yang jarang lihat apa ya orang bertani itu seperti apa jadi nanti aplikasi itu akan menyediakan semuanya disitu nah ini beberapa impian saya dan ini produk kami ya ini promosi sedikit ya pasti mau presentasi ya ini produk kami sejarah awal hanya dari ACL ya ini satu produk pun saya butuh waktu kurang lebih tiga sampai empat tahun karena kita sudah punya produk tidak bisa asal jualan ya sangat sulit karena izin ke pemerintah itu sangat sulit dan kami bukan perusahaan besar yang punya modal seperti perusahaan pada umumnya yang dimana lisen bisa dibeli kalau kami enggak kami mengikuti semua prosedur yang ada di kementan nah ini terakhir develop produk kami setelah ini kami pengen develop satu produk kami pengen ambil sayur di petani untuk dijual mengingat kompetitor kami semua sudah tumbang seperti itu ya ini gambarannya seperti ini ya ini pabrik kami di Cikarang ya nah ini kantor kami di Bandung ada yang udah pernah ke Bandung belum ya nanti kalau ke Bandung jangan sungkan main ke tempat saya nanti ada bu Veda yang bisa teratil minum jus lah minimal ya kantor kami ini di lantai dua dibawanya Starbucks di depan itu ada kampus namanya kampus Maranata sangat strategis jadi kalau orang ke Bandung selalu ingatnya pastor nah jangan sungkan kalau ke Bandung silahkan mampir nanti saya kasih nomor hp saya kita brainstorming kita ngobrol saya pengen ada teman-teman dari sini yang bisa apa ya melanjutkan jadi tadi mas ini luar biasa dia punya mimpi yang pengen mengubah ekonomi keluarga jadi ya kantor kami di situ nah ini awal kami ya saya membangun sebuah startup ini ini berdasarkan apa yang saya lakukan analisa ya saya gak usah show kan nah ini jadi saya katakan sekali lagi saya bukan orang pertanian saya hanya S1 manajemen S2 juga manajemen belum lulus lagi S2 saya kan nah ini yang saya lakukan ketika terjun ke lapang saya menganalisa kenapa sih pertanian kita kalah sama Jepang kenapa sih kita kalah sama Thailand kenapa sih kita kalah sama negara ini padahal negara kita negara agraris itu negara yang tanahnya yang sangat subur notabene-nya seperti itu kan ada lagunya ya kolam susu gitu kan bukan susu di kolam gitu kan nah ini yang saya lakukan teman-teman ya saya melihat petani itu aktivitasnya itu gak jauh hari itu seperti ini nanamnya selalu cabai, tomat dan lain sebagainya permodalan itu bank kecil bank BRI atau mungkin ada CU Kreni Union dan lain sebagainya ini yang saya lakukan sampai saya coba analisa kalau petani habis panen itu ngapain duitnya ya pengennya beli kendaraan yang mewah habis beli dua bulan nanti jual terus modalnya dipakai lagi buat nanam ini terjadi di di apa petani di kita dari Jawa Barat sampai di Bali saya belum begitu analisa tapi sampai Jawa Timur seperti itu nah ini yang pengen saya distract mencoba membantu mereka sebenarnya ya kalau pupuk sekarang kita lagi ini kita lagi coba mengembangin satu IOT ya internet of the things nanti teman-teman bisa saya sharing ke teman-teman ya ini gambarannya seperti itu ya nah ini yang kami lakukan ketika saya terjun saya melihat apa ya istilahnya pertanian itu gak hanya pertanian individu ada toko ada tengkulat dan lain sebagainya begitu juga teman-teman ketika bangun usaha kayak mas tadi fotografi ya targetnya itu jangan kebule aja gitu kan siapa tahu banyak orang-orang luar daerah yang pengen kesini honeymoon nanti dicari atau mungkin anaknya disediain kostum anaknya atau apapun itu itu analisa sedalam mungkin jadi kalau bicara startup itu kita bicara analisa dan validasi benar gak seperti ini ya ini yang kami lakukan nah ini model bisnis kami kurang lebih seperti ini ya ada beberapa distributor yang sudah kerjasama kalau yang paling kiri ini kita bangun kampung organik ini ada di Magelang yang ini startup teman saya titipku dia besar seperti gojek di Jakarta kemudian gak goyang karena memang kondisi apa ekonomi beberapa kali ini juga pivot dan kita punya beban yang sama dan kita tidak putus asa jadi ini nah ini yang gambaran dasar apa impian kami ke depan ya kami pengen ekspor sayur ke luar negeri ya salah satunya Singapura sama Malaysia yang pengen kita coba ya ini kita pengen bagaimana melihat tangkula itu pendapatannya seperti apa petani juga seperti apa ini yang pengen kami lakukan ini gak usah terlalu dalam saya jelasin nah ini beberapa yang tadi saya buat tapi gak usah saya jelasin lebih dalam nah kalau bicara startup itu selalu pitch and deck nah ini saya showkan ke teman-teman saya butuh modal kurang lebih 10M untuk menjalankan usaha ini ya kalau mungkin di bangku kuliah selalu diajarin metopen atau mungkin business plan itu kalau buat business plan itu kan layarnya itu bisa apa halamannya itu bisa sampai 10 atau 15 atau 20 halamannya tapi kalau kita bicara startup pitch decknya itu harus pendek kalau bisa satu halaman ini kita udah menceritakan semuanya supaya investor kita itu udah tertarik dengan apa yang pengen mereka dapat dari kita nah ini yang kami lakukan saya gak bisa show lebih dalam ini yang saya gunakan uangnya untuk apa aja ya ini saya juga jangan show terlalu dalam nanti silahkan kalau ada pertanyaan akan saya cerita lebih dalam nah kalau teman-teman nanya saya jiwa wira usaha itu timbul kenapa padahal saya bukan pengusaha loh orang tua saya gak ada yang pengusaha keluarga saya juga gak ada saya anak tunggal lahir dari desa yang sangat pelosok ayah saya buru mebel ibu saya rumah tangga saya generasi sandwich nah itu karena satu kalau bagi saya itu jalan-jalan ya kayak saya ke Bali kemarin saya sama teman saya udah analisa nih kalau buka misu kayaknya enak juga disini ya cuma udah ada kompetitornya kebetulan apa GM-nya misu saya kenal kan memang apa store-nya itu di Bandung ya waktu awal-awal dulu itu punya modal 300 juta itu apa return of investment itu bisa dalam waktu setahun tapi makin banyak peminat itu naikin jadi harga franchise-nya dinaikin jadi 1 miliar minima punya ruko berapa ini nah saya lihat ini karena jalan-jalan tapi kalau teman-teman itu gak jalan-jalan teman-teman mungkin gak akan paham ya kalau kerjaannya hanya pulang kalau hanya kerjaannya pulang kuliah nanti baring di kasur gitu kan buka tiktok gitu ya teman-teman hanya tahu informasi itu cuma dari tiktok ya padahal ya jamannya teman-teman nih itu informasi apapun itu teman-teman gampang mendapatinya tapi teman-teman harus melakukan validasi lagi benar gak informasinya seperti itu kalau kita lihat seperti tiktok youtube itu juga ada short movie karena ternyata video yang begitu panjang dipotong jadi singkat kalau lama-lama teman-teman konsumsi terus menerus teman-teman yang kreatif nanti jadinya gak kreatif nah kalau bisa berbanyak jalan-jalan gak usah jauh-jauh mutar aja yang di Bali nih ya kalau yang dari sini mainlah ke kuta gitu kan ada yang pernah ke kuta saya nanya salah kayaknya ini orang Bali semua kayaknya ada yang pernah ada yang gak pernah ke orang Bali tapi gak pernah ke kuta ada gak apa semua gak pernah atau pernah ke kintamani orang Bali ya pernah gak kintamani ada apa di kintamani ada gunung batu ada gunung batu kalau saya taunya cuma trunian ya kemarin pasti ya ada ngaben itu ya nah itu jalan-jalan teman-teman ya saya senang jalan-jalan teman-teman yang kedua tumbuhkan rasa optimis ya kalau teman-teman udah mulai segala sesuatu harus optimis makanya tadi pas saya buka saya harus minta teman-teman teriak dulu gak punya jiwa optimis tapi pengen punya mimpi hidupnya loyo-loyo lah gitu kan gimana mau menjadi seorang wirusaha gitu oh gak apa-apa saya jadi pekerja ya gak apa-apa tapi pekerja juga butuh optimis kalau kerja gak optimis ya gimana kalirnya nanti itu kurang lebih seperti itu ya kuatkan tekad dan niat kompetitor ya terus buat target rencana masa depan ya teman-teman punya masa depan apa itu dibuat teman-teman ya saya juga punya rencana tes sampai sekarang juga masih terus masih terus belajar ya saya gak tahu sampai belajar sampai kapan tapi bagi saya belajar itu indah gitu lah ya terus miliki ide bisnis ukur resiko yang mungkin muncul ya pelajari kisah bisnis orang jadi bangun bisnis Indonesia itu enak kok tinggal ATM amati tiru modifikasi itu udah jadi teman-teman ya fokus ya tumbuh keberanian yang terakhir itu adalah kita harus berani bangun jaringan sebanyak mungkin ya jadi jangan punya mindset orang Bali harus temanan sama orang Bali kalau bisa orang Bali temanan sama orang luar Bali orang luar Bali temanan sama orang Bali dari situ akan menimbulkan sebuah jaringan yang sangat kita gak tahu teman-teman kayak sekarang ini teman sama teman ini nanti 10 tahun lagi ini jadi pengusaha atau ini jadi karyawan saya gak tahu karena ya itu namanya jaringan kita gak tahu saya juga gak tahu karena dulu ketika kuliah di Jogja saya gak punya biaya untuk ikut study tour saya biasa ketika ada study tour saya lihat harganya dulu kalau mahal saya gak pernah ikut nah akhirnya sekarang saya mau ke Bali itu sena saya gitu kan kalau tim saya pak ke Bali ya saya datang walaupun dia gak suka makan durian gitu kan nah ini bangun jaringan sebanyak mungkin nah ini beberapa jaringan saya yang saya bangun ya lakukan itu teman-teman jangan menjadi orangnya introvert ya harus buka diri mau berteman dengan siapapun itu ya ini beberapa jaringan ini bukan kampanye ya ini Pak Anies karena kebetulan saya juga belajar sama beliau ya sebelum beliau menjadi gubernur apalagi sekarang mau jadi calon presiden kan saya juga belajar sama beliau jadi ini beberapa jaringan saya kalau yang disini investor saya ya ada Bu Natali Bu Natali ini keluarga Astra kalau yang pakai motor Honda kalau di Bali gak salah motor dibilang Honda ya betul gak kalau naik Honda saya kaget kemarin kan ada motor Honda-Honda katanya loh Honda itu kan motor padahal kan motornya Yamaha dibilang Honda-Honda wah ini menarik juga ya nah ini pemilik Astra ya salah satu keluarganya yang ini Pola Sen anaknya Pak Ahok ya ini kemarin sempat kita pengen ngobrolin buat apa toko kopi ya store beliau udah buka di Jakarta kopi Indonesia nah ini beberapa jaringan saya sama teman-teman juga bisa seperti ini ketika saya kuliah pun saya buat I.O jadi di Jogja itu saya senang apa menjadi bagian dari sebuah organisasi dari organisasi itu saya coba aplikasi di luar saya bangun satu I.O ketika saya masih menjadi mahasiswa di semester lima sampai selesai sampai detik ini terakhir sebelum covid itu tutup ya kalau enggak saya masih dapat loyalty kurang lebih seperti itu teman-teman ya bangun jaringan sebanyak mungkin ya ini beberapa kegiatan saya mungkin saya gak usah saya lebih dalam ya ini nah teman-teman saya percaya saya percaya kisah kisah sukses kisah sukses orang itu ada dua jenis ya yang pertama itu saya gambarkan dengan support ya support orang kan taunya sukses ujung-ujungnya support disini bisa orang tua warisan dan bla 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 itu namanya support jadi disitu saya bilang adalah full motivasi nah yang kedua itu adalah full mentality ya saya ada paling bawah jadi saya mulai lulus saya cari kerja saya apa ngerasain berbagai pergumulan ya cari kerja numpang hidup di rumah orang kan gak ada duit kan pinjam punya teman sekarang kalau minyak duit kan yang minjam lebih galak daripada yang nagih banyak ketawa nah ujung-ujung yang dilihat itu adalah sukses yang dibangkan sukses nah ini sukses itu ada dua jadi silahkan pilih teman-teman mau milih yang mana sukses yang atas apa yang bawah dua-duanya gak ada yang salah dua-duanya sama kalau saya yang bawah jadi saya menjadi seorang yang full mentality ketika saya ditimpuk sama betul bata saya harus bangun lagi ketika saya ditimpuk sama teman saya gitu kan saya harus bangun lagi gitu ya pasti nah itu kurang lebih seperti itu dan saya punya pertanyaan ke teman-teman setelah lulus mau jadi siapa ya ini pertanyaan yang selalu saya lontarkan ke teman-teman saya kalau di Bandung saya menjadi teman-teman apa ya anak-anak anak-anak yang baru masuk ITB kita selalu sharing ya jadi saya selalu nanya kalau kalian tuh pengen jadi generasi apa rebahan apa perubahan apalagi sekarang ada CGPT ya teman-teman yang pernah kerja tugas di CGPT saya belajar dari anak ITB loh teman-teman saya dikasih tau kak katanya kakak S2 ya tugasnya apa sih pertanyaannya apa sih ada loh CGPT nah saya dikasih tau teman-teman anak ITB loh yang notabene itu kalau masuk ITB susah loh nah itu perubahan yang memang secara teknologi dan lain sebagainya yang teman-teman tidak bisa hindari tapi teman-teman harus pahami karena bagi saya kalau kita belajar dari teori ya teman-teman hanya dapat dari nilai dapat nilai tapi kalau teman-teman belajar dari sebuah pengalaman yang diaplikasikan dengan teori teman-teman akan dapat sukses ya kurang lebih itu dari saya terima kasih mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan teman-teman ini nomor HP saya IG saya kasih IG aja Facebook saya punya cuma gak begitu aktif IG saya sengaja update karena memang teman-teman startup saya pada main IG ya TikTok saya gak punya tapi saya punya tapi gak punya akun jadi saya cuma hanya lihat aja saya gak mau terlalu banyak hal-hal seperti itu distract saya karena saya hidup pun udah banyak di distract gitu loh jadi cukup pusingnya oke thank you teman-teman ada pertanyaan silahkan beli siapa nih baik terima kasih sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Pramuta jadi terima kasih Mas Yantu atas penjelasannya sangat luar biasa nah pertanyaan saya saya tertarik dengan pertanyaan Mas Yantu Apakah dari kita semua ini setelah lulus nanti apakah ada niat untuk berwirausaha atau membangun startup nah mungkin saya diri mau angkat tangan sebenarnya tapi muncul pertanyaan dalam diri saya memang kita bisa membangun startup atau membangun bisnis setelah kita lulus nanti tetapi pertanyaannya apakah startup atau bisnis yang kita bangun nanti berjalan efisien dan efektif nah karena apa karena yang perlu kita ketahui kita belum berpengalaman sebelumnya di dunia kerja dan yang kedua di perguliaan saat ini kita lebih banyak meluruskan di teori saja ataupun langkah-langkah kebirausahaan nah sedangkan yang saya lihat track record dari CEO ataupun founder startup besar lainnya itu itu mereka sudah berpengalaman dan sudah bekerja di bisnis lain sebelumnya nah setelah itu mereka akan membangun startupnya dengan efektif efisien nah mungkin itu pertanyaan saya yang pertama dan yang kedua itu tadi Mas Yantu menjelaskan tentang networking atau jaringan nah menurut pendapat Mas Yantu pribadi ataupun rule dari startup Mas Yantu itu sendiri bagaimana cara membangun jaringan atau networking terhadap pelaku-pelaku pendukung perusahaan kita nantinya karena itu berjalan dengan baik terima kasih thank you ya Mas Dimas ya aslinya mana Bali juga oh oke thank you ya jadi pertanyaan pertama tadi apakah kita lulus itu langsung usaha atau karena kalau kamu lihat itu founder-founder itu kebanyakan sudah kerja atau punya apa istilahnya ini lain gitu ya nah yang kedua itu pertanyaannya adalah mengenai bagaimana membangun jaringan seperti itu saya coba jawab yang pertanyaan pertama ya jadi kalau saya pribadi saya selalu menjawab dengan pengalaman saya teman-teman ya tadi saya sudah disclaimer saya bukan pengusaha saya gak punya modal saya hanya hidup dari mimpi ya ketika saya lulus kuliah pun waktu itu saya udah pengen menjadi pengusaha ya waktu saya semester 5 saya bangun IO event organizer itu di Jogja ya tumbang ketika covid karena gak ada acara dan sebagainya itu karena saya banyak senang bergaul sama orang-orang ya jadi yang kedua untuk menjadi seorang founder startup CEO itu tidak meluluh harus memikirkan dia itu dari kampus apa ya saya lihat banyak sekali startup atau founder di Indonesia itu kebanyakan lulusan dari Harvard University ya apalagi itu kampus-kampus gede tapi ujung-ujung mereka juga tutup bangkrut ada teman-temanku coba bangun startup itu aplikasi cari jodoh di Jakarta itu lulusan dari luar udah tumbang sekarang 2 tahun lalu tumbang sekarang malah ke luar negeri untuk mencari kerjaan nah itu gak melulu yang saya tekankan disini adalah konsisten konsisten yang disertai dengan jaringan nah jadi kalau mas Dimas udah punya ide coba bagaimana kamu mikirkan ide itu kamu tuangin bagaimana cara kamu kerjakan setelah itu kamu melakukan validasi analisa sedalam mungkin kompetitornya siapa nanti ketika kamu lawan-lawannya siapa uangnya dari mana kamu pengen jalankan kamu validasi dulu ketika kamu lakukan validasi kalau saya melakukan validasi itu cukup lama mas itu sampai 2 sampai 3 bulan bahkan sampai gak tidur kadang saya mikirin terus ini kok gimana ya ini caranya ini kompetitor kok gengeri ya saya gak punya model saya lakukan terus setelah itu bawa dalam doa saya percaya apa yang kita pengen lakukan apa yang pengen kita impikan ketika kita sungguh-sungguh bawa dalam doa pasti ada jalannya itu satu ketika udah bisa lakukan itu lakukan dengan jaringan nah mas Dimas kan temennya banyak disini kamu kenal gak semua nama-nama disini kenal semua ya itu udah luar biasa udah satu nilai point plus kamu ketika udah punya temen-temen saya yang selamai ini bangun jaringan di luar cari temen di luar sekarang kan gampang ya aplikasi facebook tinggal cari temen gitu kan jangan hanya cari jodoh gitu kan itu gampang cari jaringan di luar cari yang dimana komunitasnya sama dengan apa yang pengen kamu jalankan jangan pula kamu pengen jadi wira usaha kamu masuk grup cari jodoh kan salah gitu kan tapi gak apa-apa mas itu buat penyemangat gitu kan nah selain itu kamu bisa cari jaringan dimanapun dan asal kamu harus bisa berani membuka diri karena saya lihat generasi-generasi sekarang itu kan sebenarnya agak ketutup karena memang ya teknologi itu jujur saya juga kadang apa ya pagi bangun kayak hp itu saya gak bisa ninggalin kalau zaman nah apalagi sekarang saya coba survei di Jawa Barat itu terkenal sebuah tren ini konotasinya agak negatif sih terkenal terkenal dengan sebuah tren tingkat penceraian yang sangat tinggi di Indonesia itu di Jawa Barat saya analisa lebih dalam kenapa sih gitu kan kalau zamannya budesi kan dulu mungkin cari jodoh gak menggunakan aplikasi gitu kan kalau sekarang aplikasi apapun ada nah di Jawa Barat seperti itu ketika mereka berantem dengan penampingnya dia akan menggunakan aplikasi online itu mencari mantannya atau apapun itu yang dilakukan nah ini yang saya bilang zaman kita apa zaman teman-teman dan zaman saya itu teknologi begitu jadi apa istilahnya kamu harus validasi lagi benar gak saya lakukan ini jadi yang pertama tadi kalau kamu udah punya mimpi mimpinya apa validasi dulu lakukan dulu MVP tadi ya minimum viable product yang kecil-kecil aja dulu lakukan bootstrapping bootstrapping itu dengan modal sendiri gak usah yang banyak-banyak seperti tadi teman kita kan dia pengen jadi fotografer sebelum dia mau jadi fotografer jangan beli kameranya dulu pinjam aja dulu sama temannya kalau temannya mau minjamin eh kalau gak mau minjamin silahkan dia pergi sewa dulu nanti dia akan lakukan action ketika banyak pelanggan udah ada modal kalau gak ada modal lah pinjam lah sama teman gitu beli kameranya dengan keyakinan bahwa bisnis fotografernya akan maju setelah itu cari jaringan jadi itu apa dua jawaban cari jaringan cari jarang jaringan itu harus dengan apa ya istilahnya membuka diri mau bergaul dengan siapa aja saya sama tim saya itu bu asli itu saya naik motor loh dari Kintamani dari pasar ke sini lagi ya walaupun dia gak suka durian saya gak apa-apa gitu kan saya gak ikut makan durian gak apa-apa saya gak ngambek sama dia gitu kan itu hanya sebagai contoh jadi kita harus melawan ego kita untuk hal mencari jaringan tadi itu jadi bergaul dengan apapun kalau temanmu suka misalnya makan di emperan di kaki lima ikutin aja kita gak tahu nanti 10 tahun lagi akan jadi apa kita gak tahu karena jaringan itu adalah aset kita masa depan seperti itu jawabannya kurang lebih semoga menjawab kalau gak menjawab nanti kita tetekan di WA terima kasih ya ada lagi gak teman-teman oh banyak nih oh sebelah sini semua ya habis ini kesana ya baik kenalkan nama saya Ilyas nah disini saya ingin tanya pendapat dari Kak pribadi nah jadi saya kan ikut kerja di PT di PT Sinergi Tiga Permata itu untuk importir dari alat berat nah disana saya diberikan kesempatan untuk mengelola marketing spesialis di Bali nah tapi saya masih mengalami kesulitan nih Kak terkait dengan pemasarannya apakah saya akan cuma mengandalkan di Instagram atau Facebook karena kalau misalkan saya menggunakan Instagram tidak berpengaruh gitu Kak misalkan konsumen target konsumennya itu masih belum dapat gitu nah jadi apakah ada saran atau dari pendapat dari Kak terkait dengan pemasaran yang akan dituju atau bagaimana Kak oke terima kasih mas Dias ya tadi ya thank you ya jadi mas Dias ini kerja di PT Sinergi Tiga Permata produknya tadi apa alat berat ya alat berat ya ini agak susah menjawab gitu teman-teman ya jadi kalau mas Dimas itu udah menjadi PIC khusus daerah Bali apa bisa keluar juga oke alat beratnya itu seperti apa oh tractor gitu ya wah ini produk yang sangat slow moving ya kalau saya fast moving fast moving ada tipenya kalau ini slow moving gitu kan ya bagi saya sebenarnya ada empat hal yang pengen saya obrolin ya untuk cara memasarkan pertama kita harus tahu dulu produk kita keunggulannya apa dibandingkan kompetitor saya percaya pasti udah ada kompetitornya kamu harus melakukan analisa dulu produknya disitu keunggulannya apa dibandingkan produk kompetitor yang kedua price itu harganya seperti apa ketika harga mereka ternyata lebih murah keunggulan produk mereka lebih murah daripada kamu nah itu kamu harus melakukan analisa kembali apakah harga seperti ini segmennya itu mau kemana segmen yang lebih tinggi lebih mahal atau segmen yang lebih murah itu dua yang ketiga itu price-nya tempatnya tadi udah jelas ya di Bali ya di Bali itu dimana kamu posisinya itu barangnya juga dimana ketika kamu ada pembeli distribusinya itu itu benar gak caranya distribusinya atau cost-nya mungkin lebih mahal nah ini akan panjang sih kalau kita bahas ya yang terakhir itu promotion ada gak budget promotion yang dilakukan untuk melakukan promosi itu selain kamu menggunakan di kita marketing tadi ya Facebook Facebook atau apapun itu ya ada gak budget yang disediakan perusahaan untuk mendorong supaya produk ini Bial mungkin untuk penunjang dari sana itu Google Analytics melakukan analisi dari produk itu oke di Google Analytics kalau saya langsung ke poin pertama tadi produk jadi kamu harus analisa produk kamu sama kompetitor bedanya apa nanti ketika 4P ini ini tadi produk price promotion dan place ini udah kamu bisa analisa kamu lihat market di Bali itu ada gak tapi kalau saya saya lihat perusahaan berani maksudnya main di Bali pasti udah ada marketnya nah kamu balik lagi ke produk tadi analisa lebih dalam kompetitor itu keunggulannya apa kamu keunggulannya apa nanti dari Google Analytics kamu akan bisa lihat ya cara kamu mempromosikannya menarik gak buat orang seperti itu pasti ada trial sebelum jual ada trialnya gak itu nyoba mesinnya dulu atau gak ada berarti kamu hanya dikasih booklet doang kalau udah hanya dikasih booklet gak ada trialnya itu memang agak berat tapi bagi saya dengan booklet ini kamu bisa ngembangin salah satu digital marketing atau promosi yang singkat bagaimana kamu bisa jelasin ke konsumen itu sih jadi kalau bahas hal ini sebenarnya butuh waktu yang cukup panjang kita harus test market nanti bagaimana kita kasih trial puasan konsumen kita akan bicara lebih dalam itu thank you ya semoga bisa membantu oke kesini terima kasih waktu dan kesempatannya sebelum perkenalkan nama saya Vito Diuswaru saya dari peredikaan teknik informatika yang saya perlu tanyakan dalam sharing session sekarang ini bahwa Bapak tadi suka dengan tantangan nah dengan tantangan-tantangan apa yang mungkin Bapak temui dalam sebuah perusahaan yang sedang bergerak yang mungkin dapat berkembang dan berpengaruh besar dalam sebuah perusahaan tersebut dan kemudian saya misalnya saya sedang dalam daerah terpencil nah kemudian dengan itu saya akan balik dengan daerah dengan daerah tersebut apakah ada ide bisnis yang harus kita yang harus saya lakukan yang mungkin berkembang dalam daerah tersebut karena kita sekarang generasi milenial ini untuk kita kembali mengembangkan daerah-daerah kita tersebut nah kemudian saya akan bertanya lagi apakah dengan teori dengan materi yang Bapak jelasin tadi sesuai teknisi yang terjadi di lapangan dalam sebuah perusahaan atau kita sebagai seterahat yang sedang mengawali membuat sebuah perusahaan apakah sesuai dengan teknisi yang terjadi terima kasih oke terima kasih tadi asalnya dari mana mas nias ya oh dari nias ya nias itu setahu saya banyak ikannya betul gak kamu sering loncat batu berarti udah lama udah lama gak lagi udah lama gak lagi oke thank you ya mas ya oke pertanyaan pertama tantangan apa yang membuat apa ya pasti ada rintangan yang sering saya hadapin kalau boleh jujur saya sampai saat ini masih sering merenung kayak orang gila mas nangis sekali berkali-kali kenapa karena saya membangun ini dari nol dimana ketika ada investor yang percaya sama saya saya membalikin kepercayaan saya bagaimana uang yang saya kelola dari uang investor itu saya bisa balikin dalam waktu berapa lama itu pertama yang kedua saya akan analogikan sebuah tantangan itu dalam bentuk bola kasti atau bola kasti yang guning itu ya kalau saya lempar mas misalnya ada bolanya nih saya lempar mas dengan yang apa tekanan udaranya yang pelan kamu sakit tapi kamu gak akan ngerasa sakit apa gitu kan tapi ketika saya lempar lebih kencang ke kamu mas pasti kamu akan teriak gitu loh ya apa yang akan kamu lakukan saya gak tau apa yang kamu lakukan nah saya ibarat seperti itu ketika bola kasti saya lempar yang lebih kencang itu kan pasti mantulnya lebih jauh tapi pribadi saya dilempar kasti itu sakit gitu loh nah kurang lebih rintangan itu seperti itu ketika saya membangun usaha nah yang kedua tadi pertanyaan adalah di Nias kamu pengen balik ke daerah ya saya punya teman juga beberapa di kampus S2 saya ada dua orang orang Nias itu balik ke sana pengen malah jadi dosen loh gak pengen usaha dia jadi bagi saya saya sempat ngobrol di Nias itu kan banyak ikan gitu kan saya gak tau jenis-jenis ikannya apa nah itu mungkin mas yang lebih tau di Nias itu ada ikan apa aja gitu kan saya pikir itu bisa menjadi fondasi kamu balik ke daerah kamu kembangin yang seperti tadi kamu lakukan validasi dulu ikannya bisa jual kemana harganya berapa komputitor ada gak selama ini ada gak tengkulak yang lakukan dan sebagainya itu mungkin ikan nah apalagi kamu dari FTI coba dilakukan dengan sebuah pendekatan teknologi setau saya orang perikanan itu kalau mau jual ikan dia lelang dia melakukan lelang di apa ya istilahnya di di ya habis melayan balik sore dia lelang gitu loh siapapun yang mau datang beli-beli jadi marketnya itu konsumennya itu pasti orang-orang itu aja orang yang dekat tapi kalau kamu melakukan dengan pendekatan apa dengan teknologi kamu bisa masukkan ikannya ke layar aplikasi yang pengen kamu coba buat dan sebagainya saya pikir semua orang bisa akses mungkin dari Surabaya dia nyari ikan cakalang atau ikan apa itu susah tiba-tiba di layar aplikasi kamu eh ternyata adanya di Nias siapa yang punya gitu kan dia akan nyari kamu disitu nah itu kurang lebih jawaban saya tapi kalau secara potensi yang lebih paham harusnya kamu tapi nanti ke depan pengen ngobrol strateginya seperti apa brainstorming silahkan belajar sama saya kamu pulang dulu ke Nias cari potensinya apa nanti ngobrol sama saya kita ngobrol bareng karena saya dari kemarin juga pengen ke Nias sih cuma memang belum ada kesempatan mudah-mudahan nanti ada kesempatan saya pengen ngajak teman saya loncat batu itu ya pasti ya oke cukup ada lagi gak mungkin yang masih ini dengan pertanyaan terakhir saya tadi Pak bahwa sesuai dengan apa yang Bapak jelasin itu sesuai teknisinya itu sesuai yang terjadi di lompangan oke thank you saya agak lupa tadi ya kalau bicara teori seperti saya ini saya udah pernah kerja sekarang saya lagi lanjut studi S2 belum selesai kenapa saya harus studi sih padahal kondisi saya ini ketika membangun usaha ini tantangannya banyak banget itu dari pagi sampai malam bisa meeting sama klien bla 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 macam karena saya melihat ini harus butuh pendekatan teori jadi gak hanya melulu kita punya praktek atau kita belajar dari praktek tapi harus ada teori teori ini kita belajar dari pengalaman orang lain ya dari apa dosen yang ngajarin kita dan lain sebagainya itu sangat penting jadi ketika pendekatannya teori dan praktek itu bisa kita sinergikan saya pikir kita kan larinya semakin jauh semakin lebih besar tapi kalau bicara teori memang tidak sebesar dari praktek praktek itu lebih besar daripada teori tapi teori itu sangat butuh seperti saya bisa kenal Budesi ini kan karena suami beliau dosen saya ini saya sudah kenal nah dari situ kamu bisa dapat jaringan betul ya jadi teori itu sangat penting untuk pengen melakukan pengalaman bisnis kurang lebih seperti itu terima kasih ada lagi gak teman-teman kok gak ada cewek ya akhirnya kita ngobrol santai aja teman-teman ya terima kasih Pak Mas ya waktunya perkenalkan nama saya Sincia Gunawan Sincia Gunawan ya disini saya mau nanya kan saya dari mungkin dari angkatan satu ini sudah sedang menjalani mata kuliah entrepreneurship nah kami untuk pembekalan materi itu sudah cukup sangat-sangat cukup dari dosen kami nah kami itu sudah dibentukkan tim untuk membuat plan bisnis nah kami juga sudah menjalankan seperti membuat website dan juga media Instagram nah kami kan akan terjun ke lapangan untuk memulai bisnis kami nah untuk kelompok kami ini sudah menjalankan bisnis nah dari pengalaman saya itu setelah berjalan sebulan dua bulan itu ada satu permasalahan gitu mas seperti munculnya kompetitor baru itu bisnisnya itu sama dengan bisnis kami sedangkan untuk kami yang pemula itu banyak sekali kendalanya seperti misalnya kekurangan dana habis itu kekurangan bahan nah itu untuk masalah yang pertama gimana sih biar kita itu bisa tetap berdiri di tengah gempuran kompetitor baru seperti itu terus untuk yang kedua itu kami bangun bisnis ini kan mempunyai tim seperti itu kami tidak perseorangan terus gimana sih cara kita memotivasi teman kita itu agar memiliki mindset yang sama gitu sedangkan karakteristik orang-orang itu kan berbeda-beda jadi saya mau minta tipsnya gimana sih biar kita bisa membangun satu mindset di bisnis kita seperti itu sih mas terima kasih makasih pertanyaannya sangat berat ini tadi mbak siapa sinca keren ya namanya kamu aslinya Bali Kintamani oh dimana Kintamani nya catur ya catat ya nanti ke rumahnya ini tim saya yang sering ke Kintamani dia mau jadi orang Bali bagiannya jadi orang Bali oke thank you pertanyaannya yang pertama kompetitor kita kalau bicara kompetitor ya produk saya sendiri aja satu produk itu kompetitornya ada 2000 lebih ketika saya coba menjalankan itu kompetitor selalu hidup nah kita harus melakukan afirmasi positif dalam arti semakin banyak kompetitor kita tidak akan kesulitan untuk melakukan edukasi ke konsumen kita ya contoh saya dulu kerja di Wings ada yang tahu produk Wings disini pasti tahu ya daya mie sedap mie sedap itu hidup kenapa ya karena indomie kan ada lagi mie sukses apalagi macem-macem banyak sekali nah Wings itu adalah perusahaan produk follower dia gak pernah mau ngeluarin produk yang baru karena bagi dia itu adalah mengedukasi konsumen butuh budget yang sangat mahal ya kalau kayak pepsoden kita Wings itu dulu ada ciptaden kalau dulu gak ada pepsoden kita keluarin ciptaden misalnya itu butuh berapa biaya edukasi orang untuk sikat gigi menggunakan odol karena setahu saya zaman orang tua saya dulu gak kenal odol odol itu juga sebenarnya brand pasta gigi sebenarnya odol itu juga brand orang tua saya itu dulu setahu saya pakai serabut kelapa atau briket yang dibakar itu setahu saya seperti itu kalau dengar orang tua saya cerita nah pepsoden itu mengeluarkan banyak biaya perusahaan Unilever untuk melakukan edukasi nah jadi kita berbanggalah semakin banyak pengusaha atau usaha yang main di bidang yang sama karena disitu akan terjadi pasar yang sempurna nah kamu harus melakukan unique selling produk kamu uniknya apa sih dibandingkan produk kompetitor nah itu jawaban saya untuk yang pertama yang kedua ini sangat menarik nih bagaimana sih karakter kita itu beda-beda bagaimana sih kita menyamakan karakter itu saya sama tim saya berdua di belakang itu juga beda yang satunya suka wibu ya bahasa anak-anak sekarang wibu kan jepang-jepangan kalau saya suka sinetron kan tukang bubur naik haji gitu misalnya kalau tim sayang ini sukanya sholawat dia rajin sholat dia orang lima waktu dia bisa sepuluh waktu itu beda kan ceritanya nah kami itu di startup itu saya membangun menggunakan sebuah cerita dari Jepang namanya nakama nakama itu adalah toko mungkin teman-teman tahu dari One Piece ya ada yang suka One Piece ya tahu ya nakama itu adalah teman seperjuangan teman main teman semua teman jadi kita saya walaupun menjelangkan dari awal saya anggap tim saya bukan atasan bawahan enggak kita adalah teman saya bantu dia nyari jodoh gitu kan nah itu teman nah bagaimana kamu bisa membuat tim-timnya kamu ayo kita berjuang bareng ayo bagaimana yang kita bangun ini adalah untuk kita bukan untuk saya tapi untuk kita itu caranya gimana Bu Asti ini dia ke Bali saya menjadi seorang entrepreneur dia yang membawa produk kami jualan tapi kita enggak bicara gaji saya akan berbicara kalau dia bisa bangun di Bali saya kasih saham ke dia nah bagaimana kita merasakan kalau di startup itu namanya isop kita merasakan bareng-bareng kalau Bu Asti gagal yang gagal enggak dia tapi semuanya tim saya ada di Jawa Tim Barat Jawa Tengah itu semuanya gagal tapi kalau Bu Asti berhasil di Bali semuanya berhasil itu yang kami lakukan sampai saat ini ya kalau perusahaan yang udah terstabil dan sebagainya kan mereka ada absen dan sebagainya kami ada absen tapi absen kami foto aja foto cantik ya kita ya nah itu yang kami lakukan nah bagaimana ya Mbak Sinca ya tadi ya kamu coba merepresentasikan tadi dengan cara nakama tadi anggap teman kita ini adalah keluarga saudara kita kalau kamu belum tahu dia suka makan apa jangan anggap kamu sebagai kamu udah paham dia sebagai teman ya udah alamin sedalam-dalamnya kalau Bu Asti saya udah tahu nih dalam-dalamnya apa gitu kan sorry ya deh tadi pakai contoh mulu kurang lebih seperti itu ya thank you ya ada lagi enggak teman-teman oh banyak banget disini siapa ya saya jadi bingung tes baik terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Angga Pastika dari Prodi PTI juga nah disini saya tertarik Mas dengan tadi disampaikan bahwa Mas Yanto itu S1 S2 nya manajemen sedangkan disini saya lihat sebuah produk unggulannya itu tentang bioteknologi pertanian seperti itu nah mungkin bagaimana tips yang Mas Yanto dapat berikan ketika kita istilahnya dari sebuah keilmuan yang berbeda mengembangkan suatu produk ini sehingga bisa berkembang sangat pesat seperti saat ini kemudian yang kedua saya juga tertarik tadi di bagian validasi ketika kita mengembangkan suatu usaha nah kadang kita dari ide kita menciptakan produk itu kan harus divalidasi ke market ataupun sasaran kita nah kadang kita harus berkali-kali melakukan validasi seperti Mas Yanto sampaikan tadi nah kadang untuk validasi yang berkali-kali kadang dari usaha-usaha yang baru muncul itu kadang menyerah di fase seperti itu ataupun mungkin kadang sudah terlalu banyak biaya yang keluar mungkin untuk mencegah hal tersebut mungkin apakah Mas Yanto bisa memberikan sebuah pandangan ataupun tips dan trik sehingga bisa mengembangkan suatu usaha sesuai rencana kita terima kasih ya mohon maaf Mas Yanto sebelumnya lagi satu pertanyaan aja mungkin ya karena waktunya terbatas oke pertanyaan terakhir loh ini beli akah ya tadi akah oh anggah sorry saya dengarnya akah gitu kan eh thank you pertanyaannya yang pertama saya singkat aja jadi bagaimana sih dengan background yang berbeda dengan pekerjaan yang berbeda kurang lebih seperti itu ya saya manajemen tapi sekarang saya malah bergerak di bidang pertanian seperti itu ya bagi saya ini adalah sebuah seni seni yang dimana dimulai dari apa yang kita suka jadi bukan orang lain suka apa yang kita suka saya gak tau kalau Mas Anggami saya lulun FTI nanti ke depan malah jadi direktur pemasaran saya juga gak tau karena segala sesuatu itu akan kita temukan ketika kita mulai jalan-jalan mulai banyak bergaul mulai banyak melihat ke dalam diri kita kita ini siapa sih sebenarnya banyak melakukan rendungan itu nah ketika udah paham kita siapa kita mulai dengan mimpi tadi ya mau usaha apapun itu dengan jurusanmu apa itu kamu akan ketemu nanti kamu akan crop di situ ya seperti saya saya gak ngerti pertanian saya malah belajar dari teman-teman saya lulusan pertanian di belakang ternyata bahasa pertanian itu seperti dokter yang terlalu banyak kimianya karena kalau dulu manajemen saya belajar bagaimana manage people manage product manage usaha blablabla tapi kalau bahasa ilmiah-ilmiah saya sama sekali gak ngerti tapi kalau sekarang saya udah cukup paham karena kenapa sekarang banyak sekali sumber informasi kita bisa dapat dimanapun dengan mulai dari apa yang kita like kita suka dulu nah kalau nanti mas Angga udah mulai suka apa kamu kira-kira suka apa mas Angga video cover video cover berarti ya berarti suka buat video ya kalau memang udah suka itu buatin jalanin masuk ke dalam validasiin ini jawab pertanyaan yang kedua ya lakukan validasiin tanpa harus putus asa saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman yang generasi saya sama generasi teman-teman saya melihat generasi orang tua kita baby boomer dulu mereka itu adalah tulang yang sangat keras kalau saya bilang generasi saya sama teman-teman ini tulang lunak kalau orang dulu dikasih kerjaan apapun mau kerjain mau melakukan inovasi tapi kalau sekarang itu dikasih kerjaan dikasih PR dikasih apapun itu ngeluh dulu kalau kerja ngeluh dulu kalau kerja jadi pesan saya yang kedua kalau melakukan validasi produk jangan terlalu panjang jangan terlalu lebar eksekusi dulu nanti kalau masih gak berhasil pasti ada pelajaran yang bisa ditangkap disitu untuk dilakukan brainstorming yang bisa kamu brainstorming dengan dosen atau teman-teman disini ketika udah bisa disitu jangan pernah putus asa lakukan terus sampai benar-benar kamu yakin dirimu adalah orang yang sangat konsisten dan pantang menyerah kurang lebih seperti itu jawaban saya Pak Anggaya mudah-mudah membantu tapi kalau bingung bisa WA saya kita tiktokkan ya nanti mau main ke Bandung ayo silahkan saya ajakin ke Kawaputi sana ada Kawaputi kalau disini saya belum pernah naik gunungnya terima kasih ya udah ya udah ya makasih ya ya makasih banyak Mas Yanto tersematirnya yang sangat daging sekali gitu jadi tadi sudah banyak juga pertanyaan dari adik-adik mahasiswa tadi terkait dengan bagaimana caranya membangun startup kemudian networking tadi sudah dibahas kemudian tadi menarik juga bahwa dalam memulai bisnis itu kita perlu juga belajar dari pengalaman orang lain gitu melalui teori-teori kemudian baru diimplementasikan menjadi praktik sama yang tadi juga terakhir bahwa memulai bisnis itu salah satunya itu dengan kita identifikasi dulu apa yang kita suka gitu jadi dengan tadi sudah jelaskan juga dengan kalau kita memulai dan menjalankan apa yang kita suka itu kita akan lebih mudah untuk menalami dan apa mencari tahu gitu dan tidak pantang untuk menyerah dalam melakukan bisnis ya karena waktu kita terbatas ada di mahasiswa mungkin sesi tanya-jawabnya kita cukupkan kemudian ini juga sekaligus supaya nanti ada pembahasan lagi ya gitu dalam artian dalam artian kalau nanti semua pertanyaannya kita selesaikan disini nanti enggak ada alasan lagi untuk menghubungi Mas Yanto nanti nanti mungkin kalau ada yang ingin dikomunikasikan itu mungkin nanti bisa lebih lanjut ke Mas Yanto begin Pak Anika oke itu tadi sudah disampaikan ya sama Pak Indi terkait dengan pembahasan tadi kita beri aplaus dulu untuk Mas Yanto sebenarnya tadi banyak sekali ya pertanyaan dari sini juga ada yang bertanya karena waktu terbatas ya mohon dimaklumilah nanti pertanyaan susulan bisa di Whatsapp Mas Yanto ya boleh Mas diganggu waktunya untuk mahasiswa kami mahasiswi kami juga bisa saya simpulkan ya dari apa yang disampaikan tadi sama Mas Yanto kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Panji Perjiwaksono ya ngomong itu gak doang kan gitu kalian pernah dengar kalau entrepreneurship itu mulai mulai aja dulu jadi kalau gak mulai ya pasti gak tahu gimana kelanjutannya gitu nah mungkin itu kesimpulan yang sederhana yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Yanto karena ini acaranya sudah mulai berakhir kita berpisah tetapi kenangan ini mudah-mudahan masih tetap ada ya Mas Yanto saya kembali MC ya Pak India kan oke terima kasih banyak selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati